Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebahagiaan Yang selalu dicari oleh semua orang Namun terkadang Orang itu sendiri Tidak tahu apa itu definisi bahagia Apakah bahagia dengan banyaknya umum? Banyaknya harta, rumah yang megah, jabatan yang tinggi Namun Dengan memiliki itu semua Akankah ada jaminan kebahagiaan? Tidak sedikit orang yang mempunyai itu semua Merasakan kehampaan dalam hidup ini Bahkan orang yang tidak mempunyai harta Tidak mempunyai uang Tidak mempunyai jabatan yang tinggi Terkadang bisa tersenyum indah Dalam menjalani hidup ini Sudahkah kita Mengembalikan itu semua kepada Allah? Sudahkah kita Membuka Al-Quran Untuk mencari ayat-ayat Untuk mencari Dimana itu kebahagiaan dunia Dimana itu kebahagiaan akhirat yang hakiki Mari kita renungi bersama Dalam kajian The Way to Happiness Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillahirrabbilalamin Wasolatu wasolamu ala asrofil anbiya'i wa muslim Sa'idina wa maulanna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Yang terhormat, Dr. Arief Alam Syahmar, selaku peneramah kajian Muslim Urologi pada hari ini. Yang terhormat, Ketua SMF Urologi RSSA FKUB, Dr. Dr. Besut Darianto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Yang terhormat, Ketua Program Studi Urologi FKUB, Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan. Yang terhormat, Dr. Dr. Senior, Supervisor Urologi Malang dan RS Dejaring. Yang terhormat, Segenap Sifitas Tidak Kesehatan RSSA Malang. Yang terhormat, Sekretariat Urologi Malang, PPDS dan Panitia Acara Kajian Muslim Urologi. Dan tentu saja, hadirin hadiroh jamaah kajian Muslim yang insya Allah dimulaikan oleh Allah SWT. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas nikmat, berkat, serta rahmat, bergurahkan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini, Alhamdulillah kita dapat berkumpul di kajian rutin yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Tak lupa, kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita. Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita umat Islam keluar dari kelamnya masa jahiliyah ke masa yang terang-benderang. Tema pada kajian kali ini adalah The Way to Happiness atau Jalan Menuju Kebahagiaan. Yang sudah sedikit dibahas di video pembukaan dan akan dibahas lebih dalam lagi oleh Dr. Arief Alamsyah. Baik, beranjak ke acara selanjutnya adalah Tilawah dan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Dr. Bayi Haki dan Dr. Saga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah. 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 Al-Fatihah 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 oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan memperberat timbangan kebajikan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam, semoga senantiasa terlimpahkan kepada kudwa kita, junjungan kita, kasih kita, Rasulullah Muhammad s.a.w. bersama keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Terima kasih kepada keluarga besar urologi malam, Dr. Besut, saya lihat tadi Dr. Kurnia Penta, juga ada senior-senior ini, Dr. Andi Aswoto, Anastasi, Dr. Wayan, SPOG, dan Dr. Badroul Munir dari Neuro, Dr. Andi Abdillah juga, kayaknya tadi selintas saya lihat, spesialis berda, terima kasih sudah bersedia untuk join, saya merasa, justru saya yang harusnya banyak belajar kepada para senior semuanya. Dan para PPDS yang semangat sekali sudah menyelenggarakan acara ini, saya tentu sangat apresiasi, dibalik kesibukan, panjangan semuanya, masih disempatkan untuk mengisi ruhiah kita. Apalagi di saat-saat COVID-19 ini, saya pikir kita perlu untuk memperkuat mental kita, salah satu caranya adalah dengan memperkuat religiusitas atau ruhiah kita. Saya juga ingin tentu kepada keluarga besar urologi, menyampaikan duka cita karena guru kita, Dr. Benggol, spesies urologi, guru saya, dukur kita semuanya, dipanggil oleh Allah SWT, kita doakan, mudah-mudahan semua amal sholih beliau, ilmu-ilmu beliau menjadi amal jariah bagi beliau. Dan semua kekhilafan beliau sebagai manusia diampuni oleh Allah SWT, dan Allah berikan tempat yang terbaik buat beliau. Selamat datang juga, ini Dr. Harry Susilo sudah bergabung dari Onkologi, terima kasih. Baik, satu jam ke depan, barangkali saya ingin sharing tentang The Way to Happiness, ini diminta panitia saya membahasinya, jadi mudah-mudahan sesuai dengan harapan panitia. Kelihatan ya, Mas Adi? Kelihatan, dokter. Bukan ya. Jadi, saya akan coba combine dengan penemuan-penemuan di bidang psikologi yang cukup mutakhir tentang kebahagiaan ini, karena kebahagiaan ini sekarang menjadi sains. Kalau kita lihat beberapa di sini, ada buku, ada jurnal. Jadi, memang kebahagiaan itu tidak hanya ansih milik filosofi-filosofers atau filosof, kemudian ahli agama. Sekarang ini kebahagiaan sudah menjadi milik semua orang. Semua ilmu sekarang membahas tentang kebahagiaan. Bahkan kemarin itu kebetulan saya diajak teman-teman untuk ikut launching-nya masyarakat produktivitas Indonesia oleh Kemenaker. Ada Prof. Bomer Pasaribu, seorang ahli ketenaga kerjaan Indonesia ini. Beliau juga mengatakan bahwa produktivitas itu ujung-ujungnya adalah gross national happiness. Bagaimana sebuah negara itu bukan cuma memikirkan gross national product atau GNP, tapi juga memikirkan apa yang namanya gross national happiness. Jadi memang happiness atau kebahagiaan ini menjadi tujuan dari tidak hanya individu sekarang ini, tapi menjadi tujuan sebuah bangsa. Karena ternyata banyak sekali penemuan-penemuan negara-negara yang kelihatannya secara GNP itu makmur, ternyata angka bunuh dirinya juga cukup tinggi. Kan kalau mau logika, harusnya yang angka bunuh dirinya paling tinggi itu kan Palestina atau Syria. Betul apa enggak? Karena hidupnya mereka itu setiap hari waduh enggak karu-karuan. Cari makan susah, di sana-sana bunyi bom. Tapi ternyata angka bunuh diri di Palestina dan Syria jauh di bawah Jepang dan Korea. Jadi ini sebuah fakta bahwa memang kondisi di luar kita ternyata hanya merupakan satu titik saja dari sebuah kebahagiaan. Ini beberapa buku kebetulan saya banyak belajar selama hampir berapa tahun ya, 12 tahun kebetulan saya menulis buku tentang kebahagiaan ini ya. Jadi banyak sekali belajar tentang masalah psikologi dan sisi-sisi Islam dari kebahagiaan ini. Jadi psikologi itu sedikit saja saya ingin bahas ya. Jadi psikologi itu dulu lebih banyak menyibukkan diri dengan kelainan para sejauh sekalian. Contohnya depresi, anxiety, kemudian gangguan jiwa berat misalnya schizofrenia. Jadi dulu psikologi banyak mengarahkan ilmunya untuk kelainan. Nah kemudian muncullah aliran psikologi baru yang namanya psikologi positif. Jadi kalau yang dulu itu dianggapnya psikologi negatif maksudnya banyak mempelajari disis. sedangkan sekarang ini psikologi tidak hanya mempelajari disis tapi mempelajari bagaimana orang bahagia. Bagaimana orang tidak hanya terbebas dari depresi ibarat psikologi selama ini merubah orang dari minus 10 menjadi 0 tapi bagaimana membuat orang dari 0 jadi 1000 jadi 100 jadi 1 juta maksudnya potensinya. Itu juga dipelajari oleh psikologi. Dan happiness ini adalah salah satu bagian dari yang namanya psikologi positif atau psikologi atau positif psikologi. Itu sekejar pembukaan supaya kita bisa paham. Kenapa kok saya kombin dengan psikologi? Karena begini setelah saya banyak belajar ternyata antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas itu ujung-ujungnya nanti bertemu di satu titik. Itulah kenapa Al-Quran itu disebut sebagai mujizat yang terbesar. ternyata salah satu sebabnya kata Dr. Zakir Nae itu adalah 80% sains itu persis sama dengan apa yang diajarkan oleh terutama di Al-Quran. Tentu turunannya adalah sunnah. Jadi terbukti bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah SWT tidak ada yang bertentangan dengan sains. Jadi ketika kita belajar kebahagiaan dari sisi psikologi ternyata memang mendekati kebahagiaan dari sisi Islam. Jadi kalau kita yakin betul bahwa Al-Quran itu mujizat ketika kita melihat ternyata ilmu sama dengan Al-Quran maka kita semakin meyakini karena Allah SWT berfirman jadi sesungguhnya kami kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Di sini Allah menggunakan kata nahnu kami. Kenapa kok menggunakan kata kami? Karena dalam menjaga Al-Quran ini Allah melibatkan makhluknya termasuk para penghafal Al-Quran termasuk orang-orang ilmuwan yang ternyata membuktikan kebenaran Al-Quran jadi itulah cara Allah menjaga Al-Quran makanya Allah menggunakan kata inna nahnu azalna zikra wa inna lahu la hafidun karena Allah melibatkan makhluknya dalam menjaga Al-Quran baik ini Dr. Didi Masya Allah juga bergabung terima kasih saya mulai dari yang paling simpel pengertian bahagia itu kalau dari sisi agama dan psikologi itu banyak tapi saya suka pengertian ini ini saya kombin dari ada salah satu ceramahnya salah seorang ustaz terkenal di Indonesia ini tentang bahagia sama saya kombin dengan banyak bacaan saya jadi bahagia itu adalah sebetulnya as-sa'adah itu ketika kita merasa hati kita ini lapang tantran makanya memang tidak tergantung kadang-kadang dari apa yang diluar diri kita seperti yang dikatakan oleh video tadi itu bahkan ada buku psikologi itu judulnya happy for no reason jadi bahagia tanpa alasan maksudnya bahagia itu memang bisa kita munculkan dalam diri kita itulah kenapa Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa kalau kita belum menemukan surga di dunia kita gak akan pernah merasakan surga di akhirat dan kata Ibnu Taimiyah surga itu adalah iman jadi orang itu ketika di hatinya sudah punya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala otomatis hatinya itu akan lapat nanti kita akan jabarkan tapi masih poma di situ harus dilanjutkan lagi yang kedua ini yang membuat kita produktif beramal baik itu amal yang sifatnya vertikal maupun horizontal kenapa ini penting karena ada fenomena kebahagiaan ini disamakan dengan zona nyaman padahal atau comfort zone padahal antara zona nyaman dengan bahagia itu dua hal yang berbeda jadi kalau zona nyaman itu orang hanya ibaratnya kalau bawa somalangku bohem bondo ayem jadi pokoknya ayem tapi skripsi gak mari-mari tesis gak mari-mari sekolah gak mari-mari jadi gak produktif sedangkan kalau bahagia itu kata para ahli itu cirinya itu seperti jenggot yang sedang tumbuh kalau istilah psikologinya flourishing tumbuh subur dan ini antara agama dengan psikologi itu sama orang yang bahagia itu harusnya dia produktif beramal bukan hanya merasa tentram jadi kalau kita merasa tentram aja kadang-kadang kita akhirnya lupa untuk beramal karena orang itu ada dua sisi yang pertama adalah sisi untuk dirinya sendiri yang kedua adalah sisi untuk orang lain makanya puncak dari amal itu adalah ini perlu dikarisbawahi supaya kita tidak seakan-akan membahas kebahagiaan yang membuat kita statik jadi happiness is not just a matter of feel good ini penting sekali saya garisbawahi jadi kebahagiaan itu bukan cuma masalah feel good kebahagiaan itu bukan cuma it just not it doesn't just a matter of feel good bukan hanya masalah feel good karena kalau feel good saja mohon maaf orang pecandu narkoba anak narkoba juga feel good jadi bukan itu kebahagiaan itu jadi kebahagiaan itu harus dilanjutkan dengan produk galilnya galilnya ketika Nabi Musa alaihi salam pada saat itu diminta untuk menghadap Fir'aun kisah ini sangat terkenal di dalam Al-Quran diceritakan pada saat itu Nabi Musa itu merasa gemetar namanya manusia jadi perlu diakini bahwa memang setiap manusia itu pasti punya yang namanya negative emotion walaupun istilah negative dan positive emotion ini harus kita maknai bahwa negative emotion itu juga ujung-ujungnya sebetulnya positif misalnya kalau kita tidak punya rasa khawatir mungkin kita tidak akan berusaha berhati-hati kalau kita tidak punya perasaan takut mungkin kita juga tidak akan pakai helm misalnya kalau naik sepeda motor tidak akan bawa sim dan seterusnya jadi emosi negatif itu sebetulnya supaya kita hati-hati dan seterusnya pada saat itu Nabi Musa merasa gemetar hatinya tidak tentram hatinya tidak lapang apa yang diminta Nabi Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi Nabi Musa itu minta dilapangkan dadanya tapi apa Nabi Musa kemudian setelah itu diam tidak Nabi Musa bergerak ke istana Fir'aun jadi itu dalilnya jadi dalilnya kebahagiaan itu kenapa harus produktif itu karena kita punya misi kemanusiaan jadi kebahagiaan itu adalah sebab jadi bukan akibat kebahagiaan itu sebab supaya kita produktif makanya sekarang itu istilahnya bukan sukses leads to happiness tapi happiness leads to sukses orang itu bahagia dulu baru bisa mengejar kesuksesannya jadi dibalik sekarang itu polanya kira-kira seperti itu jadi kalau setelah bahagia tapi tidak produktif berarti bukan bahagia bisa-bisa kita terjebak dalam zona nyaman atau comfort zone oke saya masuk sedikit ke konsep Aristoteles mohon maaf ini saya masuk ke konsep filosofi nanti saya akan islamisasi di slide berikutnya karena ini penting sekali menarik sekali jadi sejak dulu sebetulnya perkembangan filosofi mereka itu sudah membedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan nah ini penting ini kesenangan itu dalam konteks Aristoteles ini disebut dengan hedonism sedangkan kebahagiaan itu disebut sebagai eudaimonia eo itu good artinya daimon itu sesuatu yang besar agung jadi ada istilah hedonia ada istilah eudaimonia ada istilah kesenangan ada istilah kebahagiaan kesenangan disini menurut Aristoteles itu adalah seek pleasure avoid pain jadi ketika kita mencari kesenangan pleasure kalau kita hubungkan dengan hormon bahagia seek pleasure avoid pain ini cenderung cara kerjanya dopamine dan hati-hati dopamine ini menimbulkan kecanduan sedangkan eudaimonia atau kebahagiaan ini cenderung kepada kebermaknaan hidup purpose kita punya sesuatu yang kita tuju kalau orang islam ya surga dan ada konteks yang dia sebut Aristoteles sebut dengan helping and loving others saya biasanya memetaforakan begini kalau dalam konteks pekerjaan sama seperti ada seorang TKW mohon maaf ya TKW misalnya dari tarolah gondang legi nah si TKW ini dia kenapa kok dia ingin kerja di Hongkong misalnya saya yakin dia mau cari uang betul apa enggak dia akan cari uang apa uangnya lebih sedikit dari di gondang legi tentu lebih banyak makanya dia berjuang cari uang itu tapi apakah kemudian setelah dia di Hongkong si TKW ini hanya berpikir untuk menghabiskan uangnya di Hongkong atau dia kirim uangnya ke gondang legi untuk bikin rumah logikanya kayak begitu saya yakin si TKW yang dari gondang legi ini setelah dapat uang banyak di Hongkong dia akan kirim lagi kenapa dia kirim uangnya ke gondang legi karena dia akan pulang ke gondang legi nah ini yang menarik jadi kira-kira kita kan seperti itu kita boleh cari uang itu dorongan manusia memang begitu tapi uang itu harus kita cantolkan tempat pulang kita tempat pulang kita itu apa sih tempat pulang kita itu akhirat sama seperti TKW tadi dia dari Hongkong sorry dia dari gondang legi berangkat ke Hongkong cari uang banyak tapi gak dihabiskan di Hongkong uangnya kalaupun dia pengen seneng-seneng di Hongkong seperlunya aja uangnya itu sebanyak-banyaknya dia kembalikan tempat pulang dia tempat pulang kita dimana kalau kita di akhirat jadi gambarannya antara hedonia dengan dengan eudaimonia seperti ini nah ini ini konsep yang saya pikir penting saya coba jelaskan secara keislaman ya jadi ketika kita pengen mencari kesenangan yang tadi ya konsep hedonia ini sebetulnya it's okay gitu dan ini sudah diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikabarkan oleh pencipta kita sifat kita sebagai manusia itu apa sih dalam surat Ali Imran ayat 14 ini jelas sekali kita itu akan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia itu terhadap apa yang diinginkan berubah perempuan-perempuan ini penting nih kenapa kok ini kenapa kok gak sampai ini menarik ini kata ustaz saya kok dilanjutkan itu artinya harta benda yang bertumpu menarik ya yang lain-lain kan cuma satu disebutnya anisa perempuan bukan perempuan yang banyak misalnya dikuatkan atau anak-anak yang banyak ini bahkan dikuatkan lagi dengan kata-kata bertumpu karena manusia itu Allah itu sudah tahu manusia itu gak cukup punya harta dia itu pengen punya harta yang banyak memang makanya disini kalimatnya walqona tiril mukantara jadi mereka itu pengen punya walqona tiril mukantara bukan harta yang bertumpuk kalau deposito itu yang nolnya itu berlipat-lipat kira-kira begitu dari bentuk emas dan perak ini menarik makanya sekarang orang banyak kembali ke emas emas dan perak kemudian walqaylil musawwamah ini menarik dan kepada dia tertarik dia tertarik kepada kuda-kuda pilihan kalau ke zaman dulu kendaraannya paling hebat kan kuda kalau sekarang kira-kira mobil-mobil mewah kira-kira begitu lah kalau diartikan dalam bahasa kita sekarang walqaylil musawwamah kuda-kuda yang pilihan atau mobil-mobil mewah wal-an'am wal-harth dan dia itu suka sama hewan ternak dan sawah ladang kalau dalam bahasa kita sekarang itu sawah ladang itu properti lah kira-kira begitu jadi mirip memang Allah itu sudah mengatakan kita itu kecenderungannya memang suka sama perempuan anak-anak harta yang bertumpuk empas perak kuda pilihan atau kendaraan mewah hewan ternak sawah ladang atau properti itu sudah disebutkan itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik di sini kita diingatkan wallahu'indahu husnul ma'af dan di sisi Allah lah tempat kembali makanya tadi di TKW yang dari Gondang lagi ini dia pekerja di Hongkong untuk dapat uang banyak tapi uangnya nggak dihabiskan di Hongkong dia kirim ke tempat kembalinya di Gondang lagi karena dia bakal kembali sama seperti kita kita pun akan bakal kembali ke akhirat karena dihabiskan semua di dunia kira-kira begitu kita tidak hanya besar-besaran rumah harus besar-besaran sedekah kita harus kita nggak bagus-bagusan mobil aja tapi kita bagus-bagusan amal soleh sekarang kita nggak cuma bagus-bagusan sepeda motor atau sepeda pancal ini sekarang tapi kita bagus-bagusan ibadah juga kira-kira begitu kenapa kok tadi Aristoteles itu mengatakan ada yang perlu kita waspadai dari kesenangan karena para psikolog menemukan sebuah fenomena yang namanya disebut dengan hedonic treadmill jadi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala itu ingatkan kita dalam ayat ini wallahu indahu husmul ma'af dan dari sisi Allah tempat kembali yang baik itu karena Allah itu tahu manusia itu nggak pernah buas dalam hadis yang lain dalam hadis Rasulullah mengatakan manusia itu kalau dikasih satu gunung emas dia minta gunung emas yang lain itulah yang namanya hedonic treadmill gambarannya begini hedonic treadmill itu kalau kita naik treadmill kita rubah kecepatannya kita rubah inklinasinya kita serasa sudah sampai dimana padahal kita cuma di situ-situ aja artinya apa? artinya hedonic treadmill itu gambarannya gini ketika dia punya uang 5 juta itu rasanya dulu cukup tapi kenapa ketika ditambah 10 juta kecepatannya ditambah 10 juta kok rasanya justru nggak cukup gitu bahkan lebih kecil seakan-akan dari pendapatan 5 juta tadi jadi ada perasaan yang tidak buas jadi ini pernah diriset juga oleh bahkan seorang peraih hadiah Nobel namanya Daniel Kahneman dia mengatakan bahwa uang itu bisa membawa kebahagiaan tapi pada level tertentu saja setelah itu tidak bisa lagi sebetulnya uang itu nanti akan saya jelaskan risetnya jadi ternyata manusia itu punya yang namanya hedonic treadmill makanya kalau kita hanya mencari kebahagiaan ini dari hedonia kita nanti takutnya kayak treadmill kita menggos-menggos tapi kebahagiaan kita segitu-gitu aja jadi kita tetap aja di tempat bahkan rasa capek itu bisa jadi akan kita akan membuat kita merasa bahwa hidup ini kok begini ya kalau saya biasanya gambarkan itu kalau ngisi PPDS atau ngisi rumah sakit rumah sakit ada orang itu hidupnya cuma BC 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 dead sibuk sibuk mati itu banyak orang begitu jadi banyak orang itu hidupnya cuma sibuk sibuk mati masih lebih bagus daripada yang nganggur mati masih lebih bagus yang sibuk mati kenapa dia begitu karena dia mengejar kesenangan yang dia tidak benar puas nah ini gambaran apa yang disebut dengan happiness dissociation curve ini penelitian di Amerika jadi ternyata uang itu sejawat sekalian senior sekalian yang saya hormati menurut riset ini ini murid-muridnya Daniel Kahneman yang tadi saya ceritakan peraih hadiah Nobel itu meriset lanjutannya dari Daniel Kahneman bahwa kalau di Amerika orang dengan pendapatan 75.000 US atau sekitar pendapatannya itu sekitar 1 miliar lebih sedikit setahun dan itu dia dapatkan 1 miliar setahun kalau 1 miliar setahun mungkin tidak sampai 100 juta sebulan barangkali banyak juga yang Indonesia yang mencapai pendapatan ini jadi ternyata orang kalau sudah mencapai pendapatan yang pendapatannya begitu terus 1 miliar per tahun nambah 1,2 1 miliar 1,2 maka uang bukan lagi pemuas kebahagiaan yang utama jadi dia akan merasa statis saja kebahagiaannya dia pasti akan mencari kebahagiaan yang lain jadi orang itu kalau dia punya uang pendapatannya itu sudah mencapai 1 miliar per tahun bahkan lebih maka uang itu bukan lagi pemuas kebahagiaan yang utama saya itu sering ketemu orang super kaya kayak begini bahkan saya itu waktu S2 sekelas sama istrinya Khairul Tanjung sejawat semuanya saya tahu betul jadi dia bukan lagi mencari uang yang dia cari itu sisi-sisi kebahagiaan yang lain dan anehnya justru sisi-sisi kebahagiaan yang non-uang itu justru sudah dinikmat oleh orang yang nggak punya uang ini uniknya kayak contohnya dia cari silaturahim cari komunitas komunitas sepedahan ini kan komunitas seperti ini bahkan orang yang pendapatannya nggak sampai 1 miliar per tahun pun sudah melakukan silaturahim ini bahkan orang-orang di desa setiap kemis suka sudah tahlilan ketemu tetangga jadi dia justru mencari pemuas kebahagiaan yang justru tidak pakai uang sebetulnya mencarinya itu nah ini yang menarik perlu kita sama-sama pahami saya mohon maaf agak masuk sedikit ke jurnal kebetulan saya tahun 2016 sama Prof Andarini itu seminar ke Melbourne saya mempersesikan penelitian saya kebetulan saya ketemu sama Steve Cole yang nomor terakhir Steve Cole ini seorang ahli molecular biology dari UCLA dari University California Los Angeles saya ketemu beliau karena beliau ngasih plenary waktu itu kemudian beliau cerita salah satunya tentang riset-riset beliau salah satunya ini ada banyak riset beliau bisa dicari juga yang beliau lakukan bersama psikolog-sikolog terkenal Bapak Ibu salah satunya itu Barbara Fredrickson itu ahli kebahagiaan yang cukup terkemuka dari University of North Carolina di Amerika saya tidak terlalu ahli genetika mungkin yang ahli genetika nanti bisa membaca sendiri tetapi saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata ini yang menarik setelah dilihat dari sisi biomolekuler Bapak Ibu semuanya ternyata antara kesenangan dan kebahagiaan itu efeknya kepada biomolekuler kita itu berkebalikan Bapak Ibu ini bisa dilihat ini saya ambilkan dari jurnalnya nanti bisa dicari jurnalnya coba lihat CTRE ini adalah kira-kira gen yang kalau kita dapat kesulitan gen ini yang akan menyandi terjadinya kelainan-kelainan gampangnya CTRE gen ini termasuk disini ada pro-invaliman otori type 1 interferon antibody kita bandingkan antara orang yang cuma cari kesenangan sama orang yang cari kebahagiaan itu bisa berkebalikan Bapak Ibu contohnya yang paling kita pahami antibody jadi orang itu ternyata gen komposit yang menyandi antibody mungkin bisa dibantu di mute jadi orang yang hanya mencari kesenangan itu ternyata antibody-nya disini turun negatif sedangkan orang yang mencari kebahagiaan punya anak hidup mencari akhirat membantu banyak orang itu antibody-nya meningkat positif jadi luar biasa ternyata jadi jangan sampai kita tertipu kita selama ini seperti mencari kebahagiaan tapi kita mencari kesenangan nanti tubuh kita ini langsung berubah semuanya dalam tubuh kita nanti antibody kita turun tapi orang kalau di dalamnya ini ada iman dia percaya akhirat dia hidup untuk bantu orang antibody dia itu naik teman-teman semuanya type 1 interferon flu inflammatory jadi ini penting kalau kita di era-era covid sekarang ini hiduplah secara eudaimonia banyak bantu orang bahkan ibu saya ibu kandung saya itu tiap hari bikinin masker dibagi-bagi ke pasar karena disitulah beliau merasa hidupnya itu sehat jadi ibu saya itu umur 73 tahun alhamdulillah masih sehat di bendungan-bendungan sini ibu saya itu tiap hari itu hidupnya eudaimonia bikin masker jahit di kamarnya jadi dibagi-bagi itu yang membuat sebetulnya antibody kita meningkat CTR agent komposit kita menurun jadi ternyata ilmu pengetahuan dan agama ini bertemu di satu titik yang menarik itu seperti ini saya sampai terkagum-kagum jadi ternyata orang yang mencari ayam mencari ketenangan dengan cara hanya kesenangan belaka dengan cara mencari kebahagiaan yang hakiki dengan mendekati akhir atau mendekati Allah itu ternyata tubuh kita langsung merespon dengan cara yang berbeda ini menarik sekali jadi antara eudaimonia dan hedonia itu akan disandi dengan berbeda oleh gen kita ini untuk memperkuat saja bahwa jangan hidup hanya mencari kesenangan walaupun kita boleh mencari kesenangan syaratnya kata ustaz saya itu tiga kita tuh boleh cari mobil mewah rumah besar harus bahkan kalau itu diwajibkan kalau itu diniakan untuk menggetarkan musuh boleh syaratnya tiga yang pertama jangan membawa kita kepada kesombongan itu syarat pertama yang kedua jangan berlebih-lebihan itu tidak boleh yang ketiga didapatkan dengan cara yang baik yang halal halal poyip jadi kita boleh punya harta banyak sepeda apa namanya itu bromton boleh hal ini aja syaratnya yang pertama jangan sombong yang kedua halal yang ketiga yang pertama itu yang pertama tidak membuat kita sombong yang kedua tidak berlebihan yang kedua tidak berlebihan jadi kan ya kayak mohon maaf ya dalam Islam dalam Islam itu kan sebetulnya segala sesuatu itu tidak boleh nganggur ya harus diproduktifkan kayak aset kayak gitu kan harus diproduktifkan hasil produktivitas itulah yang dizakati tidak menjadi harta diam gitu ya jadi jangan berlebihan menumpuk-numpuk harta tadi itu sama yang ketiga adalah cari dengan cara halal dan toyet nah ini yang pernah saya sampaikan di kotbah di RSSA ya supaya kita tidak menjadi sombong bagaimana gitu saya punya guru di Jogja itu menarik sekali kiatnya beliau itu kalau saya kan tanya gimana kalau supaya kita itu tidak melekat sama dunia gitu ya supaya kita tidak hubung dunia itu gimana sih karena kan kemelekatan kepada dunia itu membuat kita kadang-kadang kalau kehilangan dunia hati kita ini cuil ya sakit hati luka dan seterusnya dia mengatakan begini dia mengatakan begini rubahlahku menjadinya saya pertama tidak mengerti apa maksudnya jadi maksudnya begini kalau kita punya mobil jangan ngomong oh itu mobilku tapi bilanglah itu mobil rizki darinya itu siapa Allah subhanahu wa ta'ala jadi seperti itu oke nanti pertanyaan-pertanyaan di chat saya jawab setelah acara aja dokter Adi ya oke dokter betul dokter akhir acara oke lanjut dulu ya baik jadi merubahku menjadinya ini penting oh ini ini gelarku bukan gelar ini didapat karena ilmu darinya kita gak mungkin dapat gelar kalau otak kita gak disehatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala kita gak dicari IQ kita gak dikasih IQ yang cukup kita gak dikasih gisi yang baik sama Allah kita gak dikasih kesehatan gak bisa jadi merubahku menjadinya itu akan meleburkan egoisme dan kesombongan kita Bapak Ibu sejawat senior semuanya ini sepedaku bukan sepeda itu karunia darinya oh itu anakku bukan anak itu adalah karunia darinya dengan merubahku menjadinya ini kita akan merasa diri kita itu ya Allah engkau lah yang maha besar makanya kita itu disuruh mengulang-ulang takbir dalam sholat itu kan seperti memprogram diri kita Allahu Akbar Allah yang maha besar semuanya itu kecil kita itu siapa bahkan apa yang kita miliki aja gak bisa nyelamatkan kita dari pertanyaan malaikat kecuali yang kita sedekahkan ini ada gambaran bagus sekali dalam Al-Quran ada dua tipe orang kaya dan sukses yang pertama namanya korun yang kedua namanya Nabi Sulaiman alaihissalam nah kalau korun itu semuanya aku 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 gitu jadi ketika dia dipuji oleh orang kenapa kamu bisa kaya dia mengatakan apa aku begini ini karena ilmuku itu korun kalau korun itu ku ini ilmuku ini hartaku ini gelarku ini anakku semuanya aku dia lupa bahwa dibalik aku itu ada Allah subhanahu wa ta'ala ya tetapi kalau Nabi Sulaiman ketika dia anak buahnya dia bukan Nabi nya anak buahnya aja bisa memindah sana Ratu Belkis hanya dengan kedipan mata apa kata-kata Nabi Sulaiman ini semua karunia dari Allah untuk mengujiku apakah aku ini termasuk orang-orang yang bersyukur atau orang-orang yang kufur jadi ini penting sekali senior sejauh semuanya saya mengingatkan diri saya bukan untuk mengajari merubahku menjadinya jadi nanti teman-teman PPDS kalau makin pintar jangan ini karena aku ini karena kehebatanku jangan anda bisa mikir begini karena otak pemberian Allah ini karunia Allah semuanya cukup jawab jangan sampai kita kayak ini karena ilmuku jangan semuanya itu karena Allah pokoknya Allah dulu Allah laki Allah terus kira-kira begitu karena kadang-kadang kita gak sadar ya mohon maaf ini terutama diri saya kita tuh kadang gak sadar kita itu membeli barang itu bukan karena fungsi tapi karena gengsi kita gak sadar itu jadi setan tuh kadang masuknya itu halus sekali dalam hati kita dan gengsi itu sebetulnya cari apa cari pengakuan jadi antara aku keakuan pengakuan itu kata dasarnya sama ujung-ujungnya aku ya jadi kita kadang gak sadar kita tuh malu karena gengsi dan seterusnya jadi ini penting sekali kita fahami terutama untuk diri saya jangan sampai kita terjebak dalam mencari kesenangan atau dunia ini carilah kesenangan dengan bijaksana ya secukupnya halal dan jangan lupa kita akan kembali kepada Allah jadi secukupnya aja ya kira-kira begitu Allah Alhamdulillah dia mudah-mudahan ini bisa dibahami nah sekarang tips dan triknya aja saya pilih-pilih aja karena ini sebetulnya banyak-banyak ya tapi saya pilih-pilih yang kira-kira secara agama dan secara sayon itu cocok gitu ya ada tiga aja yang ingin saya bahas tipsnya setelah pengertian-pengertian di atas tadi yang pertama adalah positive relationship atau hubungan yang positif ya yang kedua adalah emosi yang positif dan yang ketiga adalah spiritualitas dan religiusitas ini sengaja saya gabungkan supaya kita paham ya bahwa ternyata agama itu bukan hanya ritual ya ada sisi-sisi amalan hati dan amalan sosial yang melekat kepada agama kita ya itu yang harus kita sadari kita bahas satu-satu ya ini penelitian dari Harvard selama 76 tahun ini ada di TED Talks ya bisa dicari kata kuncinya longest study on happiness Harvard gitu ya nanti akan keluar ini namanya Robert Waldinger seorang psikiatra senior dari Harvard jadi Harvard itu melakukan longitudinal study selama 75 tahun untuk mencari determinan yang membuat orang itu bahagia dan lebih sehat ya ternyata kesimpulan dari studi itu adalah bukan kekayaan yang membuat orang itu lebih bahagia dan lebih sehat bukan famous atau ketenaran bukan tetapi yang paling kuat ternyata adalah relationship jadi orang yang memiliki relationship yang bagus dengan keluarga dengan makhluk tetangga dengan pasien dengan senior dengan junior senior juniornya baik junior ke senior juga hormat senior ke junior ngayomi gitu ya dokter ke pasien itu empati pasien ke dokter menghargai respek gitu ya dosen ke mahasiswanya juga ngayomi adil mahasiswa ke dosennya menghargai hubungan dengan tetangga juga baik orang-orang seperti itu yang ternyata memiliki pengukuran hasil kebahagiaan dan kesehatan yang optimal dibanding orang-orang yang tidak memiliki relationship yang penting ya ini menarik nih penelitian ini ya kira-kira begitu nah positive relationship ini kalau dalam agama saya pilih dua saja yang pertama silaturahim kayak seperti ini kajian urologi kita silaturahim ini meningkatkan hormon bahagia akan membuat kita semakin bahagia ya serotonin terutama kalau menurut riset gitu ya ketika kita itu banyak bersilaturahim maka serotonin kita akan meningkat dan ketika serotonin meningkat kita menjadi orang yang depresif ya karena orang depresif itu biasanya kekurangan serotonin yang kedua adalah memaafkan kita bahas satu-satu ini saya masuk lagi ke jurnal kenapa sih kenapa kok Rasulullah itu sejak dulu dalam hadis mengatakan bahwa silaturahim itu memperpanjang usia memperbanyak rejeki ini sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Steve Kuhl tadi itu tadi kan Steve Kuhl nulis sama Barbara Freckisen ini sekarang dia penulis utama dia mengatakan bahwa ternyata emosi yang paling destruktif kepada manusia itu adalah yang dia sebut dengan loneliness jadi orang itu ketika dia tidak silaturahim dia merasa menyendiri dia merasa sendiri waktu itu di Melbourne dia bilang begini loneliness is not similar with alone dia ulang-ulang itu berkali-kali jadi loneliness is not similar with alone jadi jangan sampai ada PPDS urologi itu yang merasa lonely ya kalau dia ada masalah anda datengin anda dengerin gitu kenapa jadilah saudara yang baik bagi mereka jangan sampai ada satu PPDS yang dia merasa lonely gitu karena manusia itu apapun masa lalunya apapun masalahnya apapun kekurangannya dia ingin untuk punya teman dia ingin untuk dihargai dia ingin untuk ditemenin gitu ya bahkan kadang-kadang dia hanya perlu bahu anda kalau tentu saya kedar menangis dan mendengarkan keluhannya ya walaupun saya sarankan mengeluh tidak hanya dengan teman ya tapi jadikan sajadah sebagai tempat curhat indah juga jangan sampai kita kemudian hanya curhat aja sama teman tapi gak pernah curhat sama Allah subhanahu wa ta'ala jadi perasaan lonely itu berbahaya sekali jangan sampai kita tuh merasa ada kata-kata dalam hati kita kayaknya gak ada orang yang peduli deh sama aku kayaknya gak ada orang yang paham deh sama aku kayaknya gak ada orang yang peduli itu bahaya kalau perasaan sudah begitu dia merasa lonely dia akan jatuh pada masalah-masalah kejiwaan yang lebih berat ini saya mudah-mudahan kalau saya lihat aktif kajiannya urologi itu saya lihat wah video-videonya juga bagus mudah-mudahan silaturahim di urologi ini bagus banget jadi jangan sampai ada PPDS satu pun yang merasa lonely ajak dia bicara dari hati ke hati ajak dia dengerin dia kan saya sudah ajarin waktu P4R itu ya refleksi bagaimana kalau orang berita kita merefleksinya bagaimana itu Anda sudah menyelamatkan hidup orang dan itu pahalanya besar sekali karena ketika saya baca sebuah hadis Rasulullah yang hadis ini jadi kalau kita memudahkan hidup orang Allah akan memudahkan hidup kita di dunia dan akhirat kira-kira seperti itu oleh karena itu di zaman teknologi sekarang harapan kita jangan sampai teknologi ini justru menjadi sepat di antara kita tapi banyak-banyaklah silaturahim kalau kita ingin meningkatkan hormon bahagia kita terutama serotonin kita nah berikutnya memaafkan jadi positive relationship itu tidak bisa terbangun kalau kita tidak memaafkan orang lain banyak orang itu yang hatinya sekarang ini masih menahan dendam mama seseorang secara tidak terasa masih ada dendam yang kita itu tidak bisa lepas seperti ada penutup dalam hati kita nah disarankan kalau kita mau bahagia kita belajar memaafkan melepaskan walaupun tidak melupakan forgive but not forget karena melupakan itu hampir tidak mungkin tetapi memaafkan artinya ketika kita mengingat peristiwa dan orang itu lagi intensitas emosinya tidak tinggi tidak seperti ketika kita dulu awal marah luar biasa kalau orang sudah memaafkan bayangkan peristiwa itu sama orang itu emosinya tidak tinggi lagi mangkelnya itu tidak tinggi lagi kalau dulu misalnya antara 0 sampai 10 mangkelnya di angka 8 setelah memaafkan ada mangkelnya di angka 2 itu diri memaafkan dan ternyata di Stanford ini diteliti bagaimana memaafkan itu bisa menurunkan depresi dan seterusnya dan seterusnya ini ada bukunya ada ahlinya namanya Dr. Fred Luskin memang dia mengkhususkan mendapatkan dana dari Stanford untuk meneliti efek pemaafan kepada well-being kepada kualitas hidup manusia dan ternyata dampaknya luar biasa sekali termasuk teman-teman PPDS belajarlah untuk memaafkan adil dalam bersikap sesuatu tempatkan sesuatu pada tempatnya jangan memproyeksikan masalah kita pada masalah orang lain itu penting sekali supaya hubungan di urologi juga semakin positif kalau bahagia insya Allah lebih produktif dan pasien juga lebih bagus lulusannya juga lebih bagus jadi forgiveness is the hard capacity to release its grab jadi seakan-akan kalau saya itu biasa memberikan contoh ya kalau kita punya barang itu ini saya cari bolpen kalau gak ada jadi orang itu kalau nyeteteng ini kan dia akan catat ya Bapak Ibu sama orang itu kalau dia itu memegang dendam dia itu akan merasa letih walaupun tanpa alasan walaupun dia hanya generasi rebahan di rumah tapi kalau hatinya ini dendam masih mengingat-ingat peristiwa yang dulu maka dia tidak akan bisa move on saya sering di ceramah-ceramah saya mungkin ada Dr. Andi Abdillah sering dengar juga saya sering bilang begini bahkan Allah itu kadang-kadang titipkan luka dalam cinta agar cinta itu tidak jadi berhala Bapak Ibu jadi kadang-kadang Allah itu memang titipkan luka karena mungkin kita kalau gak ada luka kita terlalu dependen sama orang yang kita cintai sama seperti Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail ketika Allah pengen melihat apakah Ibrahim itu lebih mencintaiku dibanding anaknya disuruh nyembelai anaknya karena mampu gak kita menyembelai cinta kita yang terlalu melekat kepada dendam itu cinta kita yang terlalu melekat kepada dunia itu kan seperti itu kalau forgiveness konteksnya terhadap dendam ini telah ada dari Rasulullah memaafkan benaduk ta'if menaklukkan mekah membebaskan orang-orang yang dulu pernah menyakiti Abu Sofyan dimaafkan Hindun dimaafkan padahal Hindun itu dulu yang merogoh darahnya Hamzah terus jantungnya itu dimakan oleh Hindun itu dimaafkan nama Rasulullah S.A.W warbiasa sekali ayatnya surat Al-Imran ayat 133 itu jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia nah ini hadisnya ya tiap hari Senin dan Kemis diampuni dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah kecuali hamba yang di hatinya menyimpan amarah dendam maka dikatakan atas tiga kali tundalah ampunan bagi keduanya ini pembelajaran bagi kita semua termasuk saya kalau kita kemarahan sama orang itu jangan lebih dari tiga hari teman-teman PPJS Uro juga begitu kalau kemarahan sama orang jangan lebih dari tiga hari nanti Anda juga sakit karena Anda menahan marah sudah gitu Anda tidak dapat ampunan dari Allah setiap hari Senin dan Kemis sayang sekali segera maafkan siapa duluan supaya kita bahagia karena maafkan itu bukan untuk orang lain sebetulnya untuk kebahagiaan kita sendiri jadi kalau kita Senin dan Kemis masih nyimpan dendam apalagi ditambah gosip digosok makin sip tambah marah tambah marah tambah marah itu ikhlas dengan apa yang kamu lakukan kepadaku mudah-mudahan kamu lebih baik setelah ini doakan udah gitu caranya diulang-ulang syukur-syukur kita bisa WA dia jadi memaafkan itu memang lain pahalanya besar menyehatkan membuat kita bahagia positive relationship kata kuncinya silaturahim dan memaafkan yang kedua positive emotion jadi positive emotion itu adalah ketika kita memiliki emosi positif lebih banyak daripada emosi negatif emosi negatif itu seperti marah putus asa sedih berkepanjangan sedih berkepanjangan emosi positif itu bahagia bersyukur ketulusan rasa ingin tahu menurut salah satu literatur ini kita tidak mungkin tidak punya emosi negatif seperti tadi saya bilang bahkan Rasulullah pernah sedih makanya ada namanya Amul Husni tahun kesedihan ketika Rasulullah kehilangan pamannya kehilangan istrinya Khadija binti Khawile Rasulullah kehilangan anaknya Ibrahim Rasulullah merasa sedih Amul Husni makanya kesedihan itu wajar tapi tidak berkepanjangan nah bagaimana caranya supaya kita tetap bahagia menurut psikologi juga menurut Islam ya perbanyaklah emosi positif bahkan psikologi itu sampai pada hitungan 3 banding 1 jadi kalau orang bahagia dalam sehari kalau dihitung kira-kira emosi negatifnya itu sepertinya emosi positifnya nah pengalaman saya pribadi para senior sejauh semuanya ini mohon maaf saya bukan mengajari pengalaman saya pribadi saya itu kalau lagi sedih misalnya ada masalah atau ada konflik misalnya saya akan masuk ke emosi positif yang paling saya suka itu adalah bersyukur sejauh sekalian jadi paling gampang itu masuklah pada bersyukur jadi misalnya gampangnya kita lagi ada masalah sama istri misalnya langsung kita bersyukur apa yang positif sama istri sebut aja dalam hati atau lirik tiga kali Alhamdulillah istri saya itu pakai menutup aura Alhamdulillah istri saya itu suka sholat ahajud Alhamdulillah istri saya itu suka sedekah itu akan menetralisir kesedihan kita misalnya di Uruluki ini saya bukan mau apa-apa ya mohon maaf bukan untuk apa-apa ya misalnya di Uruluki Anda yang namanya manusia ada konflik misalnya ditegur oleh kakak kelas Anda supaya Anda tidak terlalu sedih berkepanjangan gimana Alhamdulillah kakak kelas saya masih menegur saya berarti masih peduli sama saya Alhamdulillah saya bisa sekolah Uruluki gak semua orang diterima di Uruluki Alhamdulillah saya sudah sampai semester 4 sekarang di Uruluki misalnya jadi itu yang akan menetralisir kita kira-kira itu paling mudah jadi merubah ekspektasi menjadi apresiasi mudahnya begitu kita ketika lagi ada putus asa marah sedih langsung larikan ke bersyukur ya 3 kali 3 banding 1 ayatnya banyak sekali insyaakar atau pelahasid dan macam-macam ayat tentang bersyukur banyak sekali jadi bersyukurnya luar biasa teman-teman sejawat semuanya jadi kalau kita pengen mengendalikan emosi dengan cara yang mudah pengalaman saya selama ini kalau saya ada sesuatu emosi negatif saya larikan ke bersyukur 3 kali atau bahkan lebih bersyukur 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 nanti dia akan menetralisir positif emosi kita dan level kebahagiaan kita insyaallah akan meningkat insyaallah seperti itu kira-kira begitu dan kita harus sadar ya bahwa ketika kita menahan amarah mohon maaf apalagi tanpa alasan yang jelas ya itu merupakan salah satu pintu masuk saya makanya pernah ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah ya Rasulullah berikan kepadaku nasihat apa kata Rasulullah la taktub jangan marah la taktub jangan marah la taktub jangan marah Rasulullah itu marah tapi kalau agama dihina kalau dirinya yang dihina ya Rasulullah itu gak marah tapi kalau agamanya yang dihina nah itu Rasulullah baru marah atau kehormatannya ya itu boleh kayak misalnya istri kita dikoda dan seterusnya ya itu pun harus secara terukur kita marahnya makanya dalam Islam itu kalau marah harus banyak baca ta'awud karena itu pintu masuknya setan diam ya merubah posisi misalnya duduk atau baring ya dan berwudu ya banyak-banyak wudu bisa sholat dua roka dan seterusnya dan mengingat pahala menahan amarah ya karena kalau kita terus berada dalam kondisi relationship yang negatif emosi yang negatif ya maka kita akan mensabotase diri kita dan itu akan menghancurkan diri kita pelan-pelan ya kira-kira seperti itu nah ini tadi yang biar gak terlalu besar oke ini ada sebuah hadis yang tadi sudah saya singgung ya bagus sekali ya disini mudah-mudahan bisa membuat kita lebih lebih bisa apa ya menahan amarah membantu orang dan seterusnya ya positif relationship dan positif emotion rasulullah s.a.w. bersabda bismillahirrahmanirrahim siapa saja yang menghilangkan kesusahan seorang saudaranya dari beberapa kesusahan dunia maka Allah akan hilangkan kesusahannya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat siapa yang memudahkan kesulitan maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat jadi kalau kita sekarang lagi kesulitan justru cari orang yang lebih sulit daripada kita kalau kita mau bahagia ya dan kita mau dilepaskan tapi niatkan hanya karena Allah jangan karena kita mau dibantu Allah ingatkan aja karena Allah kalau kita lagi kesulitan justru banyak bantu orang terutama yang kesulitannya lebih rendah lebih banyak daripada siapa saja yang menutupi aib ini juga penting jadi kalau Allah sudah tutupi aib orang jangan kita buka kita udal-udal aibnya di depan Allah maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhir dan Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong jadi siapa yang menolong saudaranya menolong hambanya mohon maaf maka hambanya itu akan ditolong oleh Allah subhanahu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya positive relationship dan kita juga termasuk orang-orang yang punya positive emotion dengan cara banyak membantu orang menghilangkan kesusahan orang dan itu tempatnya ada di rumah sakit sebetulnya jadi kalau kita niatkan kita membantu orang PPDS urologi membantu orang maka level kebahagiaan anda bukan kesenangan level euda imunia anda itu meningkat anti body anda meningkat anda tidak gampang sakit anda bahagia hubungan anda sama orang lain lebih baik akhir-akhir ada mungkin mudah Allah mudahkan semuanya nah terakhir adalah spirituality dan religiosity ada ini bukan tiga harusnya empat jadi ada empat keyakinan seorang mu'min ini penting sekali yang pertama dunia ini hanya permainan sendakuro dunia ini kecil jadi kalau ada apa-apa kita harus ingat ini hanya dunia gak akan ada yang permanen dunia ini sesedih-sedihnya kita mesti berakhir namanya dunia cuman pastikan jangan sampai kemudian dalam musibah yang kita dapatkan ini konteknya banyak di musibah jangan sampai ketika musibah itu kita justru tidak ingat akan akhirat karena ada setan saya lupa nama setannya itu ada setan itu dia tugasnya adalah memang menggoda orang yang kena musibah dia pekerjaannya khusus menggoda orang yang kena musibah supaya orang yang kena musibah ini gak ridho gak ikhlas mengeluh bahkan tidak percaya sama takdir marah kepada Allah itu ada setannya khusus yang ketika orang dapat musibah itu dia bagian menggoda jadi kita harus ingat bahwa dunia ini permainan itu aja semua akan berakhir kemudian yang kedua adalah kebaikan dan keburukan ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dalil-dalilnya tadi surat al-angkabut ayat 64 dunia hanyalah permainan dan sendakur kebaikan dan keburukan adalah ujian dari Allah surat al-ambiyah ayat 35 jadi jangan merasa bahwa gak punya harta aja ujian punya harta juga ujian jadi dua-duanya itu ujian jadi kebaikan semua yang bernyawa pasti akan mati setiap kebaikan dan keburukan adalah ujian dari Allah yang berikutnya adalah Allah tidak membebankan sesuatu di luar batas kemampuan kita dan sesudah kesulitan itu ada ada kemudahan ya kira-kira seperti nah ini ada ayatnya bahwa Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian tetapi Allah meyakinkan kita bahwa pertolongan Allah itu dekat mohon maaf hadirin semuanya Pak Mas Adi saya boleh menanjemkan laptop sebentar ya ini kayaknya Fatri saya lupa tadi gak menanjemkan sebentar aja ya mohon maaf para hadirin semuanya sebentar aja sambil menunggu dokter Arief untuk persiapan untuk selanjutnya mungkin tadi juga ada pertanyaan untuk konten dari kajian untuk minggu ini atau minggu kemarin dapat dilihat di sosial media kita mungkin bisa ditampilkan oleh Panitia untuk kajian dari Urologi Malang dalam waktu dekat akan di upload di YouTube PSPDS Urologi Malang dan mungkin mungkin juga dapat di follow dari Instagram Urologi Malang sehingga hadirin-hadirat sekalian tetap dapat update mengenai info-info seputar Urologi Malang dan juga mengenai acara-acara yang sangat menarik yang diadakan oleh Urologi Malang Oke Sambon Masadi Iya dokter Monggo dokter Saya lanjut sedikit ya masih ada waktu sepuluhan menit ya Oke tadi di ayat ini Allah SWT ini di ayat yang Al-Faqarah 214 ini Ini menarik sekali ya jadi kalau kita akan masuk surga itu tidak ada ceritanya kita tidak diuji dan disini ada tiga level ujian Ustaz Adi Hidayah itu pernah menjelaskan bagus sekali dari sisi balagohnya ada kata-kata Masat Humul Bahasa Waddera Wazul Zilu jadi ujian itu ada tiga level yang namanya disebut bahasa bahasa itu ujian ringan ibarat sakit itu mungkin mohon maaf ya sakit dalam tanda kutip mungkin panu tidak membahayakan tubuh tidak terlalu berbahaya jadi bahasa itu seperti itu kalau hujan itu hujan rintik-rintik kalau Waddera itu sudah hujan deras sudah mulai menyakti hati menyakti fisik itu namanya Doro levelnya sudah mulai meningkat ada lagi namanya ujian yang disebut dengan Wazul Zilu Wazul Zilu itu adalah ujian yang menggoncangkan jiwa Zilzal itu kan gempa jadi kita satu saat itu akan diuji sama Allah itu dengan ujian yang menggoncangkan jiwa kayak gempa hidup kita walaupun tidak ada gempanya dan para Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang pilihan yang memang mereka ini dipilih untuk kuat menangani Wazul Zilu jadi ujiannya Rasulullah Nabi Allah Ibrahim Nabi Isa kemudian Nabi Nuf itu ujian-ujian yang Wazul Zilu ujian-ujian yang menggoncangkan jiwa sampai-sampai ini coba lihat ayatnya ini Masya Allah saya akan baca ayat ini hatta yakula Rasul waladzina amanu ma'ahu mata Nasrullah sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman ini Rasul yang mengatakan begini mata Nasrullah ya Allah kapan pertolonganmu ini datang ya Allah sayangkan ini ujiannya mereka itu Wazul Zilu menggoncangkan jiwanya sampai-sampai mereka mengatakan mata Nasrullah ya Allah kapan pertolonganmu ini datang ya Allah terus apa jawaban Allah ini jawabannya sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat ya Masya Allah ini jadi kalau kita itu mau jadi orang besar ya teman-teman BPDS urologia ya kita harus siap dengan goncangan memang gak bisa orang besar itu gak siap dengan goncangan makanya saya sering bilang orang-orang besar itu hidupnya seru layak difilmkan ya orang-orang besar itu layak difilmkan hidupnya itu seru coba aja lihat film-film pahlawan itu ya hidupnya itu Masya Allah seru layak untuk difilmkan ya bukan hidup yang datar-datar aja ujiannya adalah sampai level di Wazul Zilu sampai mereka mengatakan maka Nasrullah akan pertolongan Allah ini datang ala inna Nasrullah jadi orang yang bahagia adalah orang yang meyakini bahwa ala inna Nasrullah khorib spiritualitas dan religiunitasnya itu membawa dia kepada keyakinan pertolongan Allah ini dekat karena dunia ini sudah diatur semikian urupanya Allah SWT supaya ujian kita itu pasti pasti bisa kita lampaui dengan pertolongan Allah SWT ini contoh-contoh saja saya kapan itu ke Aceh saya datang ke masjid ini di Lampu'u Lampu'u itu dekat pantai pantai Lampu'u ini masjid ini kan sempat viral masjid ini masih ada ini contoh pertolongan Allah saja bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu kalau sedang menolong hambanya itu ya begini masjid ini semuanya hancur masjid itu masih berdiri ini juga kalau teman-teman mungkin ada yang orang Aceh juga udah sering lihat mungkin ya jadi ini menarik saya menariknya itu begini bukan hanya karena kapalnya ini ada di tengah kota kalau Anda masuk ini kan jadi museum sekarang itu ada guide-nya guide-nya itu cerita jadi dari awak kapal ini awak kapal ini dari berapa belas gitu enam belas atau berapa saya lupa ya itu yang selamat cuma satu sejawat senior semuanya menarik ini cerita ini satu aja awak kapal yang selamat tau gak kenapa dia selamat ternyata dia itu tertidur jadi kadang-kadang Allah itu memang menidurkan hambanya untuk menolong dia kecuali BPDS yang ketiduran waktu morning report itu lain perkara atau misalnya BPDS urologi yang pengajian ketiduran itu mungkin bukan pertolongan Allah jadi ada orang itu memang ditidurkan sama Allah bukan pada saat emper loh ditidurkan sama Allah itu untuk menolong dia jangan pada saat asisten operasi keturun itu pertolongan Allah jadi memang kadang-kadang Allah itu menidurkan untuk menolong kayak ini apa ini yang gak tidur itu kan dia merasa cemas aduh womba besar banget gitu kan akhirnya dia loncat meninggal kalau yang tidur malah enggak cerita asabul kafi kan juga begitu Allah tidurkan dia merasa cuma tidur sebentar aja padahal dia sudah tidur berapa itu 209 tahun kalau saya tidak salah dalam Al-Quran jadi seperti itu pertolongan Allah itu dekat pada orang-orang yang dipilihnya cuma satu orang ini ditidurkan lagi caranya unik bagaimana caranya supaya kita mengundang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala caranya adalah dengan kalau kita kalau kita punya masalah teman-teman PPDS kita punya masalah itu kita betul-betul punya waktu khusus untuk curhat sama Allah dengan cara namanya kalau dalam Al-Quran itu disebut dengan ini ayatnya jadi artinya itu kira-kira begini katakanlah hai Muhammad siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di laut dan di darat ketika kamu berdoa dengan tadurruan tadurru itu artinya rendah hati kepada Allah kalau tawadu itu rendah hati kepada manusia ada ulama yang mengartikan membedakan antara tawadu dan tadurru itu begitu kalau tawadu itu kita rendah hati di hadapan manusia tapi kalau tadurru itu rendah hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya gini seperti yang tadi saya jelaskan kalau Anda misalnya berada di laut terus terombang-ambing di lautan pada saat Anda terombang-ambing di lautan itu kan kita betul-betul butuh sama Allah itu yang namanya tadurru itu kayak begitu jadi kalau kita bisa berdoa sampai kita itu nangis merasa butuh sama Allah seperti Nabi Yunus ketika berada di perutikan bawah itu nangis sambil mengatakan la ila ila anta subhanaka ini kuntu minadolimin terus saja tak doruk merasa kecil di hadapan Allah maka Allah akan keluarkan dia dari ada dalam hasil-hibun hasil itu ada sebuah diskusi seandainya Nabi Yunus itu tidak bertaubat sampai kiamat Nabi Yunus itu ada di ikan bawah itu saking tadurru jadi Anda kalau berdoa itu tadurru betul-betul Ya Allah saya ini nggak ada daya upaya Ya Allah hanya Engkau yang bisa menolong aku Ya Allah itu namanya tadurru merasa sangat butuh sekali sama Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira begitu sambil ini saran saya pada diri saya dan kita semuanya kalau ada musibah kita cari pesannya kenapa ya kok saya yang dapat musibah kenapa kok nggak sia kenapa kok saya ada apa ini ini namanya kalau dalam ilmu psikologi diving in kalau dalam ilmu agamanya kita sebut tafakur jadi mencari pesan tafakur itu kadang-kadang tafakur sesaat Imam Syafi'i itu nilainya bisa seperti sholat tahajud semalaman jadi tafakur itu kita cuma nginget aja kenapa ada apa kenapa kok saya seperti ini kenapa kok begini kenapa kok barang saya hilang kenapa kok gini apa ya hikmah dari ini semua tafakur tafakur kepada Allah itu halanya besar sekali yang kedua banyak minta ampun karena musibah itu datang dari dosa seperti tadi Nabi Yunus itu pertama satu lagi berbaik sangka kepada sang pencipta kita boleh kehilangan apapun tapi kita jangan kehilangan baik sangka kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya tutup dengan sebuah kisah pada saat Rasulullah s.a.w. itu tidak menerima wahyu selama enam bulan karena Rasulullah lupa bilang insya'Allah jadi Allah itu menahan wahyu selama enam bulan padahal Allah itu tidak pernah menahan wahyu selama itu nah ini Allah menahan wahyu selama enam bulan nah ketika itu Rasulullah itu betul-betul gelisah sampai Rasulullah itu apakah saya ini sudah tidak jadi Rasul lagi apa salah saya Rasulullah itu kakakur dan kemudian Rasulullah banyak-banyak beristighfar kepada Allah karena pada saat itu orang kafir Qures itu sudah menghina Rasulullah karena Rasulullah tidak bisa menjawab pertanyaan mereka karena tidak turun wahyu nah sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang apa yang ingin ditanya Rasulullah ayat yang diturunkan Allah pada saat itu di awal-awal yaitu surat Wadduha jadi surat Wadduha itu sebetulnya surat yang diturunkan saat Rasulullah itu gundah kalau dalam bahasa PPDS urologi milenial itu lagi baper ya kan kalau bahasa anak sekarang ya jadi Rasulullah itu lagi baper lagi gundah gelisah gitu ya kan gak nerima wahyu selama enam bulan turunlah ayat ini saya sering ulang-ulang ayat ini ketika hati saya ini lagi gundah ya kalau kita kalau kita tahu artinya ini Masya Allah Wadduha wal-layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqola ini yang sering saya ulang-ulang Tuhanmu tidak meninggalkan kamu hai Muhammad dan tidak pula membenci jadi kalau kita ini lagi ada masalah supaya kita ini lebih merasakan kehadiran Allah itu dekat sama kita ini diulang-ulang Wadduha wal-layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqola ma wadda'aka rabbuka wa maqola Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu Tuhanmu tidak pernah membenci ma wadda'aka rabbuka wa maqola diulang-ulang para Rasulullah dan para sahabat itu sering mengulang-ulang ayat sampai beliau itu menangis dan hatinya ini sangat lembut jadi boleh mengulang-ulang ayat itu jadi saya itu sering sekali sholat itu ngulang-ulang ayat Wadduha ini tiga ayat pertama itu tiba-tiba tidak terasa air mata kita menetes kita merasa Allah itu sedang menyelimuti kita dengan rahmatnya Allah tidak pernah meninggalkan kita Allah membantu kita maka kita akan jadi orang yang lapang dadanya kita akan jadi orang yang bahagia seberat apapun masalah yang menggoncangkan hidup kita caranya seperti itu mudah-mudahan dengan cara seperti ini teman-teman semuanya terutama PPDS urologi bisa menjadi orang yang lebih bahagia dari hari ke hari saya kira begitu dari saya semuanya ini dari Allah saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini ayat-ayat atau hadis yang salah saya mohon diingatkan kalau ada yang kurang baik dari Allah kalau ada yang kurang baik saya mohon maaf saya beristighfar karena itu dari kelemahan saya sebagai Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan list pertanyaannya pertanyaan pertama adalah dari Dr. Badrul Munir spesialis saraf konsultan bagaimana pandangan Islam terhadap perilaku perundungan atau bullying yang kadang seseorang merasa bahagia dengan menzolimi adik kelasnya dengan hal-hal yang di luar kepantasan mohon masukkan dari Dr. Arief untuk menjawab pertanyaan tersebut Islam itu sangat menjauhi kezoliman jadi Islam sangat dekat dengan keadilan dan menjauhi kezoliman untuk Dr. Badrul kita berharap yang namanya bullying apalagi bullying yang tanpa alasan yang jelas dan cenderung berlebihan ini harus dikurangi karena secara Islam memang tidak tidak islami kalau secara Islam harus diganti dengan cara-cara yang lebih baik cara-cara yang lebih adil hukuman yang lebih adil dan membangun seperti itu perlu dicari cara-cara mendisiplinkan yang yang tidak jatuh kepada kezoliman kalau saya saran saya begitu apalagi tadi sesuai dengan hadis kutsi tadi siapa yang membantu menolong saudaranya insya Allah dia juga akan ditolong oleh Allah SWT dan saya selalu ingatkan kalau mengisi PPDS juga jangan lupa bahwa kadang-kadang apa yang kita lakukan kepada orang lain satu saat kembali kepada diri kita kalau kita mempermalukan orang nanti Allah mempermalukan kita kalau kita membuka aib orang tanpa alasan jelas hanya karena like and dislike nanti orang juga akan membuka aib kita jadi ini perlu kita sama-sama waspadai wallahualam mudah-mudahan ini saya kira semua sepakat semua kita menginginkan cara model pendidikan yang barangkali lebih selami dokter kurnia dokter kurnia dokter badrul spesialis saraf wasulat terima kasih banyak dokter badrul sudah hadir mendengarkan dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dokter kurnia penta masya Allah terima kasih dokter penta sudah hadir dan bertanya bagaimana hubungan kebahagiaan dengan piramida kebutuhan maslo bagaimana perspektif islam tentang kebahagiaan jadi piramida kebutuhan maslo itu ternyata saya kebetulan banyak belajar juga dengan piramida kebutuhan maslo itu ternyata versi-versi akhir dari maslo itu berubah dokter penta jadi kan terakhir itu kan yang sering kita dengar itu self actualization pertama dari sisi tangganya dulu dari sisi tangganya aja itu di akhir-akhir hidup maslo karena saya kebetulan waktu itu ikut mas Fahiz mas Fahiz itu psikolog yang menciptakan terapi chef kebetulan beliau langsung belajar sama murid kepercayaannya abraham maslo kalau gak salah di UK di Inggris itu beliau sempat posting di media sosialnya dan saya pernah ikut juga seminar beliau waktu itu jadi maslo itu berubah di akhir-akhir hidupnya itu yang jarang dimasukkan di textbook jadi sebetulnya maslo itu bagian piramida teratasnya itu bukan self-actualization tapi self-transcendence jadi bukan self-actualization tapi self-transcendence artinya sama seperti konsep Aristoteles tadi jadi bukan hanya untuk aku tetapi self-transcendence lebih kepada tempat kekuatan kalau orang barat sungkan menyebut Tuhan jadi mereka nyebutnya greater than us lebih besar daripada kita kalau kita Allah kira-kira begitu ada connected to the center of energy yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jadi seperti itu yang kedua yang dikoneksi oleh muridnya Abraham Maslo itu sebetulnya itu bukan tangga yang dari atas ke bawah ini harus dicapai dulu baru ini baru ini bukan begitu sebetulnya darung itu bentuknya seperti perahu dan itu bisa jadi dicapai dalam waktu bersamaan jadi bisa jadi kebutuhan cinta itu bisa digabungkan sama kebutuhan self-transcendence kita mencintai istri kita karena Allah kita mencintai junior kita di urologi karena Allah karena saya pengen dia nanti jadi urologi yang hebat kembali ke daerah bisa nolong banyak orang jadi bisa digabungkan antara itu bukan tangga yang harus dicapai satu persatu tapi tangga yang dicapai secara bisa bersamaan yang saya pahami seperti itu mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan perspektif Islam tentang kebahagiaan tadi sudah saya bahas di ceramah bahwa saya mengambil saya mengambil dari Ustadz Abdus Somad bahwa menurut beliau kebahagiaan atau asada itu adalah lapangnya dada tentramnya hati tetapi saya tambah tentramnya hati yang membuat kita produktif untuk beramal solih itu harus ditambahkan karena jangan sampai nanti tentram tapi kita tidak beramal walau alam nah ini dokter Masya Allah terima kasih dokter dokter Iwayan Agung SPUG konsultan apakah ada batasan manakah yang bisa dimaafkan dan mana yang tidak bisa dimaafkan jadi kalau ini mohon maaf ya keterbatasan saya ya kalau melihat sejarah dalam Islam itu memang kita itu boleh atau tidak usah sejarah dalam Islam itu kan kita boleh membalas yang namanya kisos kisos itu kan boleh tetapi lebih baik memaafkan jadi artinya sebetulnya harus diserahkannya kepada kalau dalam konteks hukum pidana diserahkannya menurut saya pertama indikatornya mungkin ya tentu hakim yang kedua adalah kira-kira kalau dimaafkan menimbulkan mudorot yang lebih besar atau tidak itu juga perlu dibahas jadi memang ini ada kasus-kasus tertentu yang saya pikir ya memang harus dihukum kalau kemudorotannya itu lebih besar daripada kemanfaatannya kalau dia dibiarkan kemudorotannya lebih besar atau menimbulkan kerusakan yang lebih besar ya harus diperlakukan penghukuman ya seperti itu kira-kira tapi kalau konteks sehari-hari antar sesama manusia saya pikir hampir semua kasus lah itu bisa kita maafkan ya sekali lagi memaafkan itu tidak menghilangkan konsekuensi hukum memaafkan itu antara kita dengan diri kita soalnya itu masalah hati kita ya jadi hati kita lapang gak dengan orang itu ya kan ketika mengingat orang itu kira-kira kita lapang gak nah itu indikatornya itu ya jadi bisa jadi dia tetap dihukum tetapi hati kita lapang gitu karena ada juga orang itu yang musuhnya udah dihukum dia tetap gak lapang-lapang musuhnya keluar dari penjara pun dia tetap dendam itu kan ada juga nah kira-kira kira-kira begitu dokter Wayan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih kepada dokter Arief insyaallah materi hari ini dapat diterima dengan cukup jelas dan semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi amalan baik dan bermanfaat untuk kita jamaah sekalian dan senantiasa menjadi amal jariah untuk dokter Arief dan juga untuk kita semua jamaah sekalian baik dokter untuk mengakhiri kajian pada hari ini akan ditutup dengan doa oleh dokter Arief Alam Syahmars kepada dokter Arief Alam Syahmars dipersilahkan baik terima kasih sebelumnya saya mohon maaf karena banyak pertanyaan yang karena waktu tidak bisa dijawab ya semudahan satu saat bisa berjumpa lagi mari kita tutup dengan menundukkan kepala kita sejenak hati yang penuh tador kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohonkan kebaikan untuk kita protokologi dan semuanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Yuwafi Ni'amahu Wa Yuka Fimazidah Rabbana Lakalhamdu Kama Yanbagi Lijalali Wajahika Wa Adhimi Sultanik Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Man Tabi'ahum Bi Esan Ila Yaumitin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Terima kasih Terima kasih Allah Kami bersyukur Kepadamu Karena malam ini Kami bisa bersilaturrahim Mengkaji ilmu-ilmumu Ya Allah Jadikan ilmu ini Bermanfaat Bagi hati kami Ya Allah Agar kami menjadi Orang yang bersyukur Dan bahagia Kepadamu Ya Allah Ya Allah Jadikanlah hati kami Hati yang seluas Samudera Ya Allah Hati yang memahami Bahwa setiap Rasa sakit hati Apapun yang kami alami Semuanya itu Akan menghapuskan Dosa-dosa kami Jika kami ikhlas Kepada Engkau Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kuatkan pundak-pundak kami Ya Allah Untuk menghadapi kehidupan Yang kadang-kadang Tak sesuai Dengan harapan kami Ya Allah Dan izinkan kami Untuk selalu berhusnuzan Dan berbaik sangka Kepada Engkau Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ilhamkan kepada hati kami Untuk mudah memaafkan Bahkan kepada orang Yang harusnya mencintai kami Yang telah melukai kami Ya Allah Yang telah menyakiti kami Ya Allah Jadikanlah kami hati Yang mudah memaafkan Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Memaafkan Abu Sufyan Maafkan Hindun Yang telah merobek Dada Hamzah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Berikanlah keberkahan Kepada sejawat-sejawat Senior saya Yang ada di sini Juga junior-junior saya Sejawat-sejawat saya Mudahkanlah pendidikan mereka Dan jadikan mereka Dokter-dokter Spesialis Yang dicintai masyarakat Yang Engkau cintai Spesialis Spesialis Yang menjadikan semua Prakteknya Semata-mata Ikhlas karnamu Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jikalau kau titipkan Kepada kami Dunia yang banyak Ya Allah Jadikanlah dunia Yang banyak Itu barokah Jangan jadikan Kesombongan Ada di hati kami Dan mudahkan kami Untuk bisa berbagi Dengan banyak orang Yang barangkali Tidak seberuntung Kami Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Di kajian yang istimewa ini Kami semua Mendoakan Guru kami Dokter Benggol Suhartono Fesis Urologi Konsultan Lapangkan kuburnya Terimalah amal Ibadahnya Maafkan khilafnya Ya Allah Dan untuk semua Guru-guru kami Yang telah mendahului kami Rabbana zalamna Anfusana Wa'in lam taghfir lana Watarhamna Lanakunana Minalfasirin Allahumma Aghfirnana Waliwalidayna Warhamhumma Kama rabayana Sigara Allahumma Arina Alhaqqa Hacqa Warazukna Atiba'ah Warazukna Alba'atila Batila Warazukna Astinaba Rabbana Atina Fi dunya Hasana Wa fi Al-akhirati Hasana Waqina Adab Al-Nara Subhana Rabbika Rabbil Al-A'izzati Amma Yasifun Wassalamun Ala'al Mursalina Walhamdulillah Rabbil Alamin Berdoa Assalamuala Sangat Dr. Arief Sami-sami Dr. 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 Di Jakarta Jakarta Oh Masya Allah Terima kasih Teman-teman Urologi dari Jakarta Ada Oh iya Masya Allah Terima kasih Senior-senior Urologi dari Jakarta Masya Allah Amin Assalamualaikum Semua Tidak bisa saya sebut Satu persatu Matanuan sangat Saya boleh Lift ya Terima kasih semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Telah sampailah kita di penghujung acara Saya selaku MC dan mewakili panitia Mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian Atas partisipasi dan keantusiasannya Dan mohon maaf bila selama berlangsungnya acara Ada yang kurang berkenan bagi hadirin sekalian Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu alla ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wabilahi taufiq wal hidayah Waridu wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dokter Haji Ya dokter Kebahagiaan Yang selalu cari oleh semua Namun terkadang Orang yang bersedih Apakah bahagia Dengan banyaknya uang Banyaknya harta Rumah yang megah Jabatan yang tinggi Namun Dengan memiliki itu semua Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih